Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ini tadi tentang sujud keterangan sujud-sujud hanya kepada Allah sedangkan dalam prakteknya saya lihat kan harus sujud sholat dengan sujud syukur itu saja terus yang saya ketahui dari sohkir-sohkir mana ini setelah sholat lalu baca wirid setelah baca wirid Hai sujud apa ini yang dinamakan sujud sujud takarub atau sujud syukur biasanya gitu saya lihat di teman-teman saya ini Terima kasih Waalaikum salam sujud sholat 7 sudah jelas di lukun itu kemudian di luar sholat ada sujud syukur ada sujud tilawah ada sujud tuku syukur ada jujur tila tilawah sujud syukur sama tilawah itu ada syarat-syaratnya harus terus menghadap kiblat kemudian tutup awrot kemudian bersih daripada hadat dan najis bersih dan najis dipakaian atau di tempat atau di badan dan gitu cuma ada yang tidak benar lakukan Mari tinju sujud syukur pakai karojeka Mari ngentut tidak benar ya kemudian perempuan habis bulu tangkis sujud sujud syukur Masya Allah sujud lho ibadah dengan yang tidak sah dengan-dengan ibadah fasidah itu haram hukumnya sama dengan orang misalnya sholat nggak ngadep kiblat hukumnya apa haram sholat buka aurat hukumnya apa haram sholat bawa najis hukumnya apa haram telebus dengan ibadah fasidah tambah duso karena itu di dalam tagarup ibadah kepada Allah itu harus sesuai dengan aturannya lah kalau dihabis sholat dia merasa syukur Alhamdulillah aku bisa sholat berjamaah sudah bisa wirid Oh dia sujud syukur nggak apa-apa dan itu ada ada aturannya cara-caranya ada rukunnya ada niatnya sujud syukur seperti itu ndak asal jungkel menutok karena itu harus dipelajari jadi kalau ibadah ya harus belajar cara beribadah yang benar Kenapa beribadah yang tidak benar sama dengan melakukan dosa sama dengan meninggalkan ibadah sholat tapi sholatnya batal itu sama dengan nggak sholat puasa tapi puasa yang yang batal sama dengan enggak enggak puasa gitu paham ya cukup eh hadir Hai ada puluh di tambah Hai perkaitan sujud tadi memang pendapat yang mutamat sujud itu hanya fisola sahwi syukur tilawah lainnya tidak ada ada pun takarup dengan cara sujud di luar empat ini ada khilaf ulama pendapat yang mutamat tidak boleh misalnya setelah wiritan kemudian kurang mantap doanya tersujud itu pendapat mutamat tidak boleh namun ada pendapat dari yang enggak mutamat yang boleh tapi yang mutamat tetap tidak boleh tapi dengan syarat-syarat ya dengan syarat-syarat jadi walaupun misalnya boleh itu dengan syarat-syarat le batal tidak oleh gitu loh dan ada syarat-syarat makanya itu kalau itu dianggap mata geruk itu bentuk ibadah harus belajar cara ibadah yang benar khawatirnya nanti salah akhirnya bukan memples dapatkan pahala tapi dapatkan dosa belajar gitu karena eh apa ya sekarang memperhatikan karena dianggap itu adalah satu hal yang positif gitu mari badminton sujud nih Mari Anu sujud dianggap itu dianggap itu dianggap itu harus diingatkan sebetulnya MUI misalnya harus mengingatkan NO juga harus harus mengingatkan sehingga mereka ibadahnya itu bener jangan nanti habis bal-balan menang sujud tapi tidak sembahyang asar kenapa tidak sembahyang asar waktu nih ya apa ini misalnya tidak shalat maghrib misalnya ini kan tidak benar itu tidak benar ya